Di China ada seorang murid yang pergi melihat-lihat kamar asrama ketika hendak memasuki sekolah barunya. Namun ketika dia memasuki kamar asramanya, dia merasa ada bau kotoran yang mengingat dari dalam kamar tersebut. Karena penasaran, dia pun menggeser tempat tidurnya. Alangkah kagetnya ketika dia melihat ada kloset di bawah tempat tidurnya. Kloset ini hanya ditutupi dengan menggunakan semen dengan peti kloset tersebut masih jelas banget terlihat. Di kamar ini bahkan masih ada wastafel yang ditinggalkan secara sengaja. Sang murid ini pun mengungkapkan bahwa murid baru yang masuk ke dalam sekolah memang banyak sekali pada tahun anjuran tersebut. Dan kapasitas asrama yang disediakan tidak mencukupi sama sekali. Sehingga mereka pun mengubah kamar mandi menjadi kamar tidur. Tetapi renovasi kamar mandi yang dilakukan sembarangan banget. Pihak sekolah cuma memindahkan tempat tidur ke dalam kamar mandi tersebut dan menutupi kloset tersebut seolah-olah mencoba menyemungkinkannya di bawah tempat tidur. Pihak sekolah pun memberikan penyataan seperti ini terhadap muridnya. Murid datang ke sekolah kan untuk belajar, bukan untuk bersenang-senang. Jadi kalau ada kesulitan seperti ini, harusnya kalian bisa beradaptasi dengan baik. Pernyataan ini malah membuat para murid semakin gerak. Kalau memang kamarnya tidak cukup seharusnya dia sekolah memikirkan cara yang lebih baik. Masa mereka membiarkan muridnya tinggal di kamar yang bau kotoran seperti itu? Bagaimana caranya mereka bisa belajar dengan baik? Bagaimana caranya mereka bisa belajar dengan baik?